Halo, selamat datang di podcast Lengsa Etika, sebuah podcast yang akan membahas etika profesi-profesi di bidang hukum. Bareng gue Vina, gue Bella, dan gue Farida, yang hari ini bakal bahas satu sosok fenomenal di bidang hukum yang pasti semua udah pada tau, yaitu siapa teman-teman? Bang Hort Van Paris! Btw, ngomong Bang Hort Van nih, kalian tau gak sih Bang Hort Van pernah kena isu terkait etika profesinya? Emang apa aja sih kasusnya? Kalau yang gue tau, waktu itu ada kasus sama Bang Hort Pasitompol, waktu Bang Hort Vananya proses cerai dengan Desire Tarigan, mamanya bangsa. Nah iya, disitu Bang Hort Van terkena pelanggaran kode etik karena tidak mengupayakan mediasi. Sampai dilaporin ya? Iya, sampai disidang sama Dewan Etik Pradi. Ada satu lagi juga tau, yang Bang Rasman, advokat juga, laporin Bang Hort Van gara-gara terkait ini uploadannya Bang Hort Van di IG sama cewek-cewek, tau gak sih? Iya, sering lihat tuh Bang Hort Van upload sama cewek-cewek cantik di klub-klub ya, di IG-nya. Nah, itu gimana tuh? Melanggar etika profesi advokat? Kalau perkara yang tadi kita umuin di awal, Bang Hort Van versus Bang Hort Van, jelas itu melanggar kode etik profesi advokat ya, karena Bang Hort Van tidak mengupayakan mediasi antara Bang Hort Van dengan Ibu Desire, sebagaimana diatur dalam kode etik profesi advokat pasal 4A. Iya, soalnya kan Bang Hort Van juga jadi nyenggol di media kan, di banyak media meliput dia, itu bikin proses mediasinya lebih susah. Makanya Bang Hort Van nya jadi kena scores di kasus itu. Eh, tapi bukannya Bang Hort Van pindah Pradi ya? Iya, itu sanksi nya gimana ya? Kalau kayak gitu. Iya, kalau dia pindah Pradi di antara Pradi yang ada, Pradi yang diakui, itu pasti ada track record-nya sih. Hmm, kecuali ada kode etik baru kali ya. Iya, tapi selama Pradi-nya belum single bar, track record-nya juga masih ada tuh. Kalau yang itu, gue sepakat sih sama sanksi yang dijatuhkan Pradi ke Bang Hort Van, soalnya memang jelas gitu, pelanggaran pasalnya. Kalau yang upload cewek-cewek cantik di IG itu gimana? Dia kena sanksi atau kode etik gak sih? Enggak, itu kan kayaknya gugatannya juga gak jelas ya. Kayak gak dilaporin juga ke Pradi kayaknya, gak jadi. Kenapa begitu ya? Menurut gue sih karena gak ada pasalnya ya. Karena kan itu Bang Hort Van kalau kalian lihat nge-postnya itu, sama cewek-cewek itu ya, itu kan di club dia tuh, di Age, Atlas, dimana itu dia selalu promosiin lah gitu kalau menurut gue. Oke, jadi ya gak ada dalam lagi jadi advokat di situ. Jadi, lain itu juga kan IG itu orang anak pribadi ya, bisa dibilang. Ya, jadi gak ada sanggup-pautnya sih kayaknya sama profesi doi sebagai advokat, bisa dibilang. Iya sih, ini aku chip juga di Instagramnya. Dia nge-postnya itu gak ada kaitannya sama kegiatan dia sebagai advokat. Pantesan, permasalahannya gak diterusin ya. Jadi, memang bisa dibilang tidak melanggar kode etik profesi advokat gak? Ya, kalau dari lensa etika profesi advokat yang udah diatur di kode etik advokat, ya itu gak ngelanggar sih. Ya, tapi kembali lagi, etika itu kan beda-beda ya kalau secara pribadi. Jadi, mungkin memang bertentangan dengan norma etika di masyarakat. Dilihat dari dia sebagai seorang laki-laki yang sudah beristri. Ya, lebih kesana sih. Kalau dia sebagai advokat sih enggak. Iya, benar. Beda sama kasus yang Mbak Hotman pertama kali ya. Kalau itu memang Mbak Hotman jelas-jelas melanggar. Pasalnya udah ada juga pasal 4A kode etik profesi advokat yang tidak mengupayakan mediasi di kasus itu. Nah, oke loh. Jadi, gimana nih jadinya teman-teman fan beat-nya podcast lensa edita kali ini Mbak Hotman yang melanggar edika profesi atau enggak nih dari kasus-kasus tadi? Ya, kalau untuk kasus yang pertama sih dia melanggar karena dia tidak mengupayakan mediasi dan sudah diberikan sanksi juga oleh Pradi. Ya, betul. Tapi untuk yang kasus upload foto dengan perempuan cantik, itu tidak melanggar kode etik sih. Karena memang dilakukan dalam kapasitas pribadi beliau, bukan sebagai advokat. Nah, itulah untuk risa yang mudiman. Berarti kita harus bisa bedakan nih. Tanah profesional dan tanah pribadi. Meskipun profesi advokat tuh emang relatif banget ya ke pribadinya. Nah, kian dulu nih episode kita kali ini. Sampai jumpa di isu-isu etika lain dalam episode lensa etika berikutnya. Gue Tina, gue Bella, dan gue juga Udur Diri. See you guys! Sub indo by broth3rmax